Harus diperiksa, harus diperiksa, karena apa? Harus diperiksa, harus diperiksa Karena PPATK itu dibentuk dulu oleh undang-undang Memang untuk menyelidiki hal-hal yang seperti itu sebagai instrumen hukum kita Sehingga itu harus diperiksa oleh kejaksaan Kalau itu dilaporkan kejaksaan oleh KBK Kalau dilaporkan ke KPK oleh kepolisian Kalau dilaporkan kepolisian Itu kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut Itu aja Kalau KPU menyatakan bahwa itu bukan kewenangan dari penyelidikan pemilu Karena hanya itu kan bendahara parpol yang ditemukan ke uang Ya enggak, harus diperiksa dulu Harus diperiksa dulu, itu kan resminya ke bendahara parpol Terus kemana dan bagaimananya dan dari mananya kan itu yang penting Kalau itu terkait pencucian uang Itu bisa menjadi kasus yang serius Jadi biar aja diperiksa dan PPATK itu kredibel Kalau punya itu penyatatannya dari mana, tanggal berapa, jam berapa, jam berapa, jam berapa menit berikutnya bergeser kemana Dan itu lengkap di PPATK Karena saya ketua sergas nasional untuk tindak perdana penyujian uang Saya tahu Dan kerja-kerja KPK yang cukup bagus ini menemukan hal-hal seperti itu Dulu kan hampir tidak pernah ditindaklanjuti Baru saya yang buka itu Itu PPATK nih instrumen negara Terus kemudian yang saya buka Tindak perdana penyujian uang, perpajakan, pembayaran, dan juga kan saya yang buka Lalu PPATK mulai muncul lagi kan kekuasannya Dan sekarang kita terhitung 7 Oktober yang lalu Sudah ditetapkan secara resmi di UBF personal Masuk rezim anti penyujian uang Anti penyujian uang Namanya FEDF Financial Action Task Force Itu berpusat di Paris Dan dunia-dunia yang anti korupsi diakui disitu Dan kita udah 18 tahun gak diakui Tahun ini diakui Tahun ini diakui dan diumumkan secara resmi Gitu ya Pak OTT, Pak OTT jual beli jabatan itu gimana, Pak? Jual beli jabatan itu gimana, Pak? Jual beli jabatan itu gimana, Pak? Pak, saya Saya Ihsan Sitorus Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya Kompas TV Kompas TV, independen, terpercaya